Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Mendaftar ke SMA Negeri Limagarut Melalui HP atau gadget yang tersedia di rumah Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah Jaringan terkoneksi dengan internet Kemudian yang selanjutnya adalah Pastikan di HPnya ada web browser Semacam Google Chrome, Mozilla, UC Browser dan lain sebagainya Kesempatan kali ini saya akan menggunakan Google Chrome Yang pertama yang harus dilakukan adalah Kita pergi ke web sekolah Dengan alamat yang ini SMA Negeri Limagarut.net Slash ppdb atau garis miring ppdb Kita pergi ke sana Di sini ada formulir online Yang harus kita isi Mulai dari nama lengkap Ini bisa diisi, diperbesar Sampai ke nama ibu dan pekerjaan ibu Kalau sudah selesai semua baru dikirim Jika ini sudah dikirim Maka Anda sudah aman Masuk dalam database SMA Negeri Limagarut Sebagai calon peserta didik Tahun 2020-2021 Data ini juga digunakan sebagai Bila mana kita tidak bisa daftar melalui link Jawa Barat PPDB Jawa Barat Maka secara offline nanti SMA punya data Dari hasil formulir isian ini Yang selanjutnya atau yang kedua jelas Harus masuk ke situs atau web PPDB Jawa Barat Dengan alamat yang ini Pendaftar.ppdb.distdik.jabarprop.go.id Tampilannya Semacam ini Jadi kita diminta username dan password Dimanakah kita dapat menemukan atau mendapatkan user dan password ini Kita dapat ini dari sekolah asal masing-masing Tinggal diminta karena ini sudah menjadi hak kita Untuk mendaftar di SMA atau SMK pilihan Yang ada di Provinsi Jawa Barat Saya akan masukkan salah satu anak tetangga saya Kebetulan sudah fix mau masuk ke SMA Negeri Limagarut Kodenya yang ini 2020 Semuanya sama 0217 02 kode Provinsi 17 kode Kabupaten Kemudian 0079 Ini kode sekolah Biasanya ada di nomor ujian nasional Kemudian setelahnya ini adalah nomor yang biasa digunakan di ujian Nomor ujian 00658 Passwordnya nanti saya sembunyikan Nah ketika login Maka yang harus diisi adalah melengkapi biodata Kebetulan ini sudah Apa namanya sudah diisi Alamat Sampai penentuan titik koordinat Jika sudah disimpan Kemudian jangan lupa juga di cek ini Ada biodata Ada rapot Rapotnya di cek Ini harusnya Sudah ada nilainya Begitu ya Dari semester 1 sampai Semester 5 Bagaimana jika yang masih kosong Ini Harap hubungi kembali ke sekolah asalnya masing-masing Kenapa nilai rapot saya masih kosong Itu Kemudian Di persyaratan yang selanjutnya adalah Yang harus diisi Yaitu Persyaratan umum Nah ini nicknya harus ditulis Nomor kakaknya juga harus ditulis Nah kemudian Baru terakhir di cek data Lalu simpan Kalau sudah sesuai Kemudian yang terakhir Ini untuk persyaratan khusus Ini harus yang dipilih jenjang pendaftarannya apa SMA kah Atau SMA SMA Karena kita mau ke SMA Negeri Lima Garut Kemudian jalur pendaftaran disesuaikan dengan Kita mau daftar lewat apa Jalur KETM Atau keluarga ekonomi Mampu ABK anak berkebutuhan khusus Atau ini anaknya Tenaga kesehatan COVID Kemudian jalur perpindahan orang tua Jalur anak guru Kemudian Jalur prestasi kejuruan Kejuaraan atau perlombaan Untuk jalur jonasi Ini masih belum tampil Karena nanti Sekitar tanggal 22 baru dibuka Kita masuk salah satu contoh Misalkan KETM Yang harus di upload itu adalah Ini Terdaftar di data terpadu kesejahteraan Terdampak copy dan lain sebagainya Nama kepala keluarga Naiknya harus diisi juga Kemudian ini file yang harus di upload Dan masih banyak lagi Lalu terakhir simpan Jadi ini disesuaikan dengan Jalur Kalau misalkan Jalur anak guru Yang harus di upload cuma dua Kalau misalkan perlombaan Prestasi Nama prestasi Penyelenggaranya Kemendikbud atau di luarnya Ini diisi Kemudian yang harus di upload itu Sertifikat Kemudian fotonya Begitu ya Kemudian link video Youtube Kalau ada Begitu ya Baru terakhir disimpan Itu saja Jadi ini Hanya Data untuk Melengkapi saja Belum ke SMA tujuan Untuk ke SMA tujuan Nanti Akan dibuka Ketika tanggal 8 Untuk yang jalur Nonjonasi Dan Sekitar Dua minggu setelahnya Baru dibuka Untuk yang jalur Jonasi Jadi ketika Nanti tanggal 8 Dibuka kembali Maka Mudah-mudahan Ini sudah ada Link SMA-nya SMA Negeri 5 Garut Kalau ini kan Masih SMA saja Sekian saja Video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih